Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, selamat pagi Kenalkan nama saya Dara Ayubutri Putahoka Dari SDN Jadang Masakku, Kota Manak Saya akan memberikan inovasi tentang membuat buah kering dari biji turian Yang banyak sekali manfaatnya Turian merupakan buah yang berasal dari Asia Tenggara Turian juga salah satu buah yang sangat populer di Indonesia Tiap pohon turian dapat menghasilkan 80-100 buah Bagian dari turian yang umumnya dikonsumsi adalah dagingnya Sehingga bijinya belum termanfaatkan dengan maksimal Oleh karena itu, saya dari Bila Nutrisi akan memberikan tips untuk mengolah biji turian Sehingga dapat bermanfaat Langsung aja yuk! Siapin alat dan bahannya ya 250 gram tepung terigu 400 gram metega 5 kuning telur 50 gram gula pasir Buah durian secukupnya Penggiling Pisau, garpu, dan spatula Timbangan Mixer Cetakan Dan oven Yang pertama kita pisahkan biji turian dari dagingnya Sampai seperti ini ya Kita akan mengolah bijinya terlebih dahulu Es dagingnya jangan dimakan dulu ya Lanjut yuk cuci besi bijinya Kemudian dijemur sebentar selama beberapa jam Setelah dijemur kita kupas bijinya Setelah itu kita iris tipis-tipis Lalu kita cuci kembali sampai getahnya hilang Kemudian dijemur hingga benar-benar kering Atau menggunakan oven dengan api yang sangat kecil Biji turian sudah kering Kita giling hingga menjadi putih dan tepung Untuk membuat adonannya Masukkan mentega, gula pasir, dan kuning telur Kemudian kita mixer sampai tercampur Lalu masukkan perlahan-lahan tepung terigu Dan juga tepung buji turiannya Kemudian kita uleni adonannya Lalu kita cetak sesuai selera Tata di loyang Kemudian masukkan ke oven dengan panas atas bawah Kita panang selama 15 menit ya Untuk membuat cocolannya Siapkan 125 gram daging durian 1.4 sendok teh garam 1,5 sendok makan tepung maizena 2,5 sendok makan gula pasir 150 ml air Dan 1 bungkus susu ketal manis Masukkan semua bahannya ke dalam blender Kemudian blender sampai halus Kemudian kita masak sausnya Aduk terus di api kecil Angkat jika sudah bergelenggung Terakhir, buah kerim biji turian tadi Dapat disajikan dengan saus cocolannya Manfaat dari saksian ini Dapat melancarkan pencernaan Memelihara kesehatan turang dan gigi Meningkatkan daya tahan pupuk Menurutkan resiko penyakit jantung Dan sumber makanan tambahan Bagi balita yang kekurangan berat badan Selamat mencoba Semoga bermanfaat ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!